Ketua ASFA Foundation Komjenpol Purnawirawan Dr. Syafruddin Kambo, bertemu Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Prof. Dr. Azmi Mahafizoh dan Menteri Wakaf Sheikh Prof. Dr. Muhammad Ahmad Al-Kholaila di Aman Yordania dalam rangka peningkatan penguatan kerjasama pendidikan dan wakaf. Menteri Pendidikan Yordania menyambut baik program ASFA Foundation dalam rangka percepatan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis penguatan lembaga pendidikan dan pesantren di Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara penting dan mempunyai hubungan dekat dengan Yordania. Menteri Wakaf juga menyambut baik program-program ASFA Foundation dalam pengembangan wakaf-wakaf produktif. Dalam sambutannya, Syafruddin Kambo menyampaikan ASFA Foundation saat ini ikut terlibat aktif dalam menyambut Indonesia emas tahun 2045 melalui penyiapan bonus demografi yang akan dimulai pada tahun 2030. Pertemuan didampingi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania merangka Palestina, Adepat Mosarwono, Wasekjen MUI Pusat Dr. Ali Hassan Al-Bahar, Wakil Ketua Wakaf ASFA Kiai Haji Anizar Mashadi, M.A. Muhammad Ilham Effendi, Alam Shah, dan Pangeran Arshad. Sehari sebelumnya, Wakaf Polri 2016-2018 bertemu dengan Sekjen Jordan Hassimed Charity Organization Dr. Hussein Muhammad As-Sibli dalam rangka membahas bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Yordania adalah satu-satunya negara yang mempunyai akses penyaluran bantuan ke Gaza melalui udara dan menampung 2,5 juta pengungsi rakyat Palestina.